Sudah berlangsung Swiss Open 2023 Badminton lovers BL Ramai menduga-duga Penyebab Leo Daniel Rekandas dari ganda non-unggulan Di Swiss Open 2023 Leo Lekandano Daniel Martin Secara mengejutkan Takluk dari pasangan non-unggulan Asal Dermak JP by Lasemul Hidi Di babak pertama Swiss Open Ganda putra Indonesia yang berstatus Sebagai unggulan ketiga ini Dua game langsung takluk Dari pasangan Dermak Ranking 27 dunia Dengan skor 22-22-24 Tentu Hasil ini menjadi kejutan Mengingat pertemuan kedua pasangan ini Terjadi Di turnamen bulu tangkis Super seribu Aranglan pekan lalu Di babak kedua Kala itu Leo Daniel Memastikan melaju Ke perempuan final Usai menang Mudah dari JP by Lasemul Hidi Dua game langsung Dengan skor 21-15-21-16 Meski pada akhirnya Terhenti di perempuan final Oleh Liang Weikeng Wang Chang Leo Daniel mendapatkan Pujian dari Badminton lovers Karena performa gemilangnya Sementara itu Permainan yang kurang Maksimal malah ditunjukkan Leo Daniel di Swiss Open Sepanjang laga Ganda Putra Yang ke-11 dunia ini Tampil penuh tekanan Bak Memanfaatkan Keadaan performa Leo Daniel Yang menurun Pasangan Dermak Tantas Menampilkan permainan Penuh serangan Alhasil Ganda Putra Dermak ini Sukses Melaju ke babak Kedua Swiss Open Dan akan Menghadapi Pemenang antara Rasmus Jair Frederik Sogat Versus Coachella Memeri Yosef Sabri Midel Sementara itu Badminton lovers Ramai menyeroti Performa Leo Daniel Yang menurun Di Swiss Open Dan menyangkut Pautkan Dengan berbagai Hal yang terjadi Di dunia Bulutangkis Indonesia Baru-baru ini Biel menduga Sebab penurunan Performa Leo Daniel Melangsir Unggahan Left score Di WBBF Badminton lovers Indonesia Lantas menerka-nerka Penyebab Leo Daniel Kandas dari JP Bay Di Simulhidi Pasalnya JP Bay Di Simulhidi Sendiri Bukan pasangan Yang menjadi Ancaman Apalagi Permainan Ganda Putra Dermak ini Juga tidak Terlalu Bagus Di Swiss Open Oleh sebab itu Berminton lovers Menduga Leo Daniel Masih Terkejut Mendengar kabar Sahabannya Yang ini Shabda Perkasa Belawa Yang wafat Karena kecelakaan Pada Senin Memang Sebagai atlet Harus profesional Tapi kita perlu Memahami Hal-hal Di luar teknis Yang sedang Menguncang Psikologis Mereka Berikan mereka Ruang Dan jangan Menekan Mereka Gila Bayangin mereka Main tapi Kondisi Temunya Pergi Gak apa-apa Come back stronger Guys Ad Hull Tidak Menginginkan Banyak dari Atlet kita Mereka Berduka Biarkan Mereka Berproses Dan puluh Setelah Shock Kemarin Biarkan Mereka Dan Tuhan Akan Melakukan Sisanya Kata Adry Iya Leo Daniel Memang dikenal Sebagai Sahabat Dari Syabda Perkasa Balawa Di klub Bulutangkis PB Jarum Dan Pelanas PBIC Sementara Itu Sekala Di Swiss Open Leo Daniel Akan Menyongsong Turnaman Bulutangkis Berikutnya Dispanmaster Yang Dihalat Pada 2 Pemaret Hingga 4 April 2023 Bagaimana Menurut Kalian Guys Salam Pemaret Tidak 4 Pembelutangard replica Terima kasih.